Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Zulatik Channel Di program Mendadak Podcast Hari ini saya berada di Kediamannya Mas Subro Betul Oke Mendadak Podcast kali ini karena saya Ingin Mempunyai teman Saya mengajak salah satu kameramen saya Ada disana ada Fahad 86 ya 86 Iya bener Fahad 86 ya Pada nomornya repot 76 Jurnal Jurnal Jaru Jurnal Jaru Oke 86 salah Oke Nah Mas Subro Saya sebenarnya tujuannya main-main ke Mendadak Podcast ke lokasinya Sampean itu Ingin menanyakan Karena di luar ini Itu banyak sekali orang bilang Di sosial media Juga banyak sekali orang Membahas Tentang Apa sebenarnya yang sedang terjadi di luar sana Kok kayaknya orang-orang sedang Trem Bahas Nasab Bahkan ada Ada bahasa Habib palsu Terus juga keturunan Yahudi Tiai Dajjal Sebenarnya apa Mas Subro Kalau saya nanya ke Siapa? Ke Boger kan gak mungkin Ya kan? Sudah beda itu Makanya saya mendadak podcast ke sini Tiga dijawab malah joget kan Betul Balantar bilang Konflik kamu guys Tapi Mas Subro Mau menanggapi tentang hal itu? Saya baru bisa menanggapi secara isu ya Oke Kalau kemudian ada Lawan diskusinya Kalau sendiri kayak gini Saya nanti Mas Latif dibilang gak fair ya kan Betul Ada keberbibahakan Kecuali ada teman yang Mau diskusi ya Tentunya dengan pikiran tenang Baru saya Berkenal Kalau terkait pertanyaan Mas Latif tadi Sebenarnya apa yang Yang terjadi di luar sana Saya memang sempat tadi Ngecek Mas Latif Di Google Trend Saya ketik Masalah nasab Itu setelah saya cek Rating teratas Kata kunci itu Yang paling banyak Di pencarian Itu memang di area Jawa Timur Jadi memang Memang lagi Lagi istilahnya Lagi bumi-buminya Dan bertahan itu Berapa bulan ini sebenarnya Belum-belum reda Terus terkait pertanyaan tadi Saya memang tidak terlalu Mau masuk Karena Saya kurang paham ya Detailnya kayak apa Tapi Apa yang disampaikan Mas Latif itu Memang Bahasa diksi-diksi Seperti itu Ada Berselemuran di sosial media Gitu Jadi mungkin saya kasih Pandangan umumnya saja Jadi Sebenarnya Islam masuk Ke Nusantara Ke Indonesia Itu di awal-awal Penyebarannya adalah Satu gelombang pertama Didominasi oleh Komunitas Wali Songo Yang kita Kalau orang bilang Awliya Tisnah Wali Songo itu Wali Songo itu adalah Durriyah Atau keturunan Rasulullah Mata rantainya Nyambung ke Rasulullah Mas Latif Dan Wali Songo ini Cenderung tertutup Statusnya Dia menutup Memang sengaja Untuk kemudian Kata beberapa Ahli sejarah Untuk memuluskan dakwahnya Dia tidak Apa ya Begitu memperlihatkan Status bahwa Dia adalah keturunan Rasulullah Tapi itu valid Ada datanya Itu valid ya Valid bahwa keturunan Rasulullah Gelombang kedua Itu didominasi oleh Para habaib Yang orang kadang Menyebutnya Beni Alawi Gitu ya Itu sama juga Keturunan Rasulullah Jadi sebenarnya Dua gelombang ini Ya Sukses menyebarkan Islam Di tengah-tengah masyarakat Dan diterima oleh Masyarakat kita Tapi belakang ini Kemudian ada sedikit Benturan lah Istilahnya Ada Satu Seorang Kiai Di luar Kelompok habaib Yang menyatakan Dia punya Oknum ya Oknum Punya penelitian Ya Bahwa Nasab Kaum Ba'alawi Atau yang kita sebut Habib di Indonesia Ini terputus Dan tidak Terverifikasi Gitu Kata oknum itu Kata oknum itu Gaduhlah Se-Indonesia Kelompok dari kedua ini Baik-baik penentang Baik yang Keimat Atau yang juga Dari pendukung Para habib ini Itulah yang memenas Yang kemudian Ditanyakan oleh Mas Latif Ya Gitu Soalnya kan juga Kalau misalkan Di beberapa Akun sosial media Di luar sana ya Sampai ada bahasa Habib palsu lah Ini itu Otomatisnya ini Udah bukan hal Yang bisa dianggap Sepilih dong Betul Apalagi itu bersinggungan Dengan yang namanya Agama Agama Gitu Betul Betul mas Jadi sebenarnya Ketegangan ini Sudah bisa dikatakan Kalau ini didiamkan Kalau ini kemudian Didiamkan Khawatir ini Akan memuncak Dan terjadi Chaos Akan cukup Mengganggu terhadap Kondusivitas Nasional Dan kestabilan Sosial Di negara kita Ya kan Kita tahu kan Dari 280 juta Indonesia ini Didominasi Sembilan Mayoritas Islam Kalau ini Diganggu Ada terjadi Bentrol kan Ya maka Komunitas Apa Mayoritas itulah Yang nanti akan Memicu Satu Gerakan Yang luar biasa Terus ini dikembangkan Seperti ini Tapi Di luar Akan Adanya isu tersebut Sebenarnya Mas Ubro Sempat berfikir Kalau misalkan Hal ini Ada beberapa Pihak atau Oknum yang Memang Sengaja Mengeburkan Masalah ini Setiap Permasalahan Mas Fahad Di Indonesia ini Baik itu Isunya diangkat Dari politik Atau keagamaan Itu patut Dicurigai Saya tidak Menurut Patut dicurigai Ada pihak ketiga Yang Memang Sengaja Ingin Memancing Di air keruh Itu yang Kita khawatirkan Mas Latif Nah Pihak ketiga Ini Golongan Mana Itu saya Gak berani Kalau nyampe ke masyarakat Ntar Gimana Saya gak berani Saya mungkin Bukan ke persisten Untuk bicara itu Tapi Sebagai mungkin Pengaman buat kita Untuk antisipasi Kita harus khawatir Ada pihak ketiga Yang membuatkan Situasi ini Mengambil untung Gitu Mas Latif Untuk mengganggu Memang Kestabilan nasional Negara kesetahan Republik Indonesia Gitu aja Iya Tip ini Apalagi momentumnya Kena banget ya Habis 17 Agustus Betul Ada rancu Yang bersinggungan Mestinya meranjut Mengganggu Nasionalisme Indonesia Betul Kayaknya emang harus Segera dituntaskan Agar tidak terjadi Perpecahan Bener Makanya itu kita main Ke Mas Subro nih Betul Iya kan Biar Masyarakat itu juga Gak cuman Wah ini katanya ini nih Wah ini katanya ini nih Biar masyarakat itu Bener-bener tahu yang sebenarnya Gitu Oke Nah Untuk Isu-isu yang beredar Di luar nih Mas Subro Iya Ini dampaknya Ke masyarakat awam Itu gimana ya Yang tidak tahu Yang benar-benar Tidak tahu Kan itu menimbulkan Bisa jadi Jatuhnya fitnah kan Dan ketidak tahu Dan kebingungan juga Iya itu juga Jadi kegelisahan juga Buat masyarakat awam Betul Harusnya gimana nih Pihak Kedua Kubu ini Harusnya seperti apa Saya Gini Mas Latif Selaku Pengamat Bu ya Sosial media Khususnya di isu-isu Yang berkaitan dengan Komunitas muslim Mulai sejak Tahun 2013 Saya sudah amati Perkembangan Isu yang menyangkut Komunitas muslim Di Indonesia Baik yang dari segi Perpolitika Atau di luar itu Organisasi antarkelompok Jadi begini Saya buka dari statement Indonesia ini adalah Negara yang sangat seksi Untuk diburu Negara luar Banyak kekayaan alam Di Indonesia ini Yang tidak dimiliki Negara luar Tidak berlebihan Semua teori itu Sudah cukup Terbuka terkait itu Indonesia adalah Negara yang Kandungan buminya Banyak Yang tidak dimiliki Oleh luar Indonesia rempah-rempahnya Belum lagi itu Dari zaman ke zaman Itu jadi rebutan Negara luar Belum lagi Indonesia Yang berada secara Geografis Di tengah Garis katulistiwa Penyumbang oksigen Nomor satu Jadi itulah Saya katakan Tadi negara yang Sangat seksi Memangnya saya percaya Terhadap teori Bahwa Banyak yang ingin Merebut Indonesia Dari pihak luar Dan Langkah Untuk merebut Indonesia Itu harus Bikin Kestabilan Nasionalnya Terganggu Caranya adalah Ganggu Tiga unsur Kekuatan yang ada Di Indonesia Pertama Pertama Pemerintahnya Yang mungkin Ada representasi Pemerintah Yaitu Polri Terus ada Angkatan TNI ya TNI Kemudian ada Di masyarakatnya Masyarakat itu Karena kita Didominisi oleh Komunitas Muslim Maka yang Kecenderungan Lebih kepada Ulama Ulama Itu nomor 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 Jadi ada Polisi Terus Masyarakat Terus TNI Itu adalah Penyangga Kekuatan besar Yang ada di Indonesia Kemudian Masyarakat Saya tanpa Mengecilkan Peran TNI Polwi Bagaimanapun Ulama itu Adalah Satu tokoh Yang memang Sangat intent Dengan masyarakat Kalau Polri Mungkin lebih pada Panisman Bagaimana Kemudian ada Pelanggaran Dikasih Sansi Kemudian Kalau para Ulama Ini memang Yang secara Apa ya Dari jarak Dekat Mereka Mengantisipasi Mulai sejak Gini Kriminal yang Terjadi Untuk menjaga Kondusibilitas Masyarakat Kita Jadi itulah Peran Para ulama Kalau Ulamanya Berhasil Diganggu Dan solidaritasnya Mulai Retak Inilah Potensi besar Bahwa Indonesia Akan terganggu Karena memang Yang Sering bersinggungan Dengan masyarakat Bahkan sejak dini Kadik Guru Tolang Itu kan Saya ngajarin Lambe kita Alib Tak Memang dulu Kita belum mengenal Haram Halal Tapi kan Guru Guru Tolang itu Ngajarin Tidak Bagus Tidak 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 Berani Nyinggung Itu Bukan 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 Ada Handphone Ini Bit Tapi kan Handphone Buka Bit Laptop Bit Lampu Bit Jacket Bit 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 Masih aman Belum Masuk Kejuran Tapi Handphone Ini Meskipun Bit Tergantung Pemakaiannya Kalau kita Mendownload Al-Quran Kita Mendownload Rington Rington Ada Kayak di HP-nya Latif Soleh Sekali Yang punya Itu kan Membawa Kepahala Positif Negatifnya Gimana Mas Latif Kameramen Saya Lanjut Ya Saya Mas Latif Bikin Satu Pengamatan Mulai Sejak 2013 Saat Itu Saya Masih Ingat Sekali Ada Dua Tokoh Yang Sedang Bersiru Istilahnya Kemudian Saya Ikuti Isunya Tentunya Dua Tokoh Ini Adalah Dua Tokoh Agamawan Agama Islam Saya Ikuti Saya Menemukan Fakta Yang Lebih Dari Itu Ketika Saya Melihat Komentar Dari Para Pendukung Dari Kedua Tokoh Tersebut Kalau Kedua Tokoh Tersebut Sedang Berstigang Masih Bisa Diterima Tapi Lain cerita Ketika Sudah Pendukung Mas Diksi Yang Digunakan Sampah Sumpah Serapah Ini Sudah Persoalan Lain Mulai Saja Itu Saya Mencoba Menarik Diri Menghela Nafas Mencoba Menghindar Dari Keberbihakan Maksudnya Saya Sudah Tidak Mau Melihat Mana Salah Mana Benar Tapi Saya Melihat Dari Angle Yang Lebih Luas 2013 Adalah Awal Masuknya 4G Kepelosok Itu Bisa Dibukan Kemudian 2013 Adalah Awal HP Android Ada Di Genggaman Genggaman Orang Di Pelosok Waktu Itu Platform Sosial Media Masih Facebook Yang Paling Di Android Sementara Itu Saya Melihat Asrakat Kita Sebenarnya Belum Siap Berhadapan Dengan Sosial Media Makanya Saya Tulis Waktu Itu Jejak Digital Masih Ada Di Akun Saya Cuman Saya Sudah Di Operasikan Saya Tulis Kalau Kemudian Para Tokoh Kita Lebih Memilih Untuk Bersuara Dimimbar Dakwahnya Masing-masing Sedangkan Di Belakang Mereka Ada Dua Pendukung Masing-masing Kalau Kemudian Pendukungnya Ini Terjadi Bentrok Maka Tidak Bukan Yang Bentrok Adalah Komunitas Muslim Umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Mulai Mulai Dari 2013 Saya Sudah Berpikir Ini Sepertinya Masyarakat Kita Belum Siap Untuk Berhadapan Dengan Sosial Media Literasinya Sangat Rendah Untuk Kemudian Melakukan Proteksi Bijak Menggunungan Sosial Media Apa Memfilter Mana Informasi Yang Benar Mana Yang Tidak Kemudian Saya Coba Masuk Pada Beberapa Hasil Analisa Saya Mohon Waktu 12 Mungkin Untuk Representasikan Apa Yang Sedang Saya Amati Saya Mungkin Tulis Tulis Di Papan Biar Lebih Anung Biar Kayak Orang Seperti Orang Sekolah Edukasi 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 Poin Yang Pertama Adalah Sebelum Kita Lanjut Nonton Video Ini Dula Tep Mau Ngasih Tau Buat Teman Teman Semua Kalau Ada Produk Skincare Bagus Banget Asli Madura Yaitu Lopolo Skincare Asli Madura Sudah Bepo Jadi Kalau Teman Teman Pengen Tau Apa Saja Produknya Ini Aku Kasih Tau Pertama Kalian Cuci Muka Dengan Menggunakan Sabun Cair Brightening Facial Cleanser Dengan Kandungan Hyalurukonic Acid Glutation Aleovera Dan Arbutin Yang Bisa Membantu Mencerahkan Wajah Anda Dengan Sempurna Setelah itu Kalian Pakai Wattening Spot Serum Setelah Membersihkan Wajah Untuk Membantu Mencerahkan Wajah Bisa Dipakai Pagi Dan Malam Dan Kandungannya Niasinamid Dan Chroma Bright Lalu Ada Glowing Toner Untuk Penyegar Wajah Anda Bisa Dipakai Pagi Dan Malam Dan Bisa Dipakai Semua Jenis Kulit Selain Itu Juga Ada Krim Malam Whitening Nugent Dan Krim Siang Tune Up Sunscreen Untuk Mencerahkan Wajah Dan Melindungi Kulit Wajah Dari Sinar Matahari Dengan Kandungan DNA Salmon Vitamin C Dan Ekstrak Green Tea Nah Tunggu Apa lagi Jadi Cepat Cepat Kalian Order Sekarang Linknya Sudah Saya Sematkan Di Deskripsi Jadi Kalian Tinggal Klik Dan Order Segera Lo Polo Skincare Skincare Gullah Tip Channel Strategi Pengintaian Strategi Pengintaian Dalam Kurung Operasi Intelligent Yang Berbasis Digital Poin yang Pertama Poin yang Kedua Faktanya Adalah Fenomena Dakwah Gebrak Meja Ini Nanti Saya Jelaskan Fenomena Dakwah Gebrak Meja Mungkin Mas Kadang Memu ya Toko-toko Sosial Media Saya Tantan Anda Allah Nanti Harapnya Kesana Demi Tuhan Yang Terakhir Memainkan Psikologi Mayoritas Memainkan Psikologi Psikologi Mayoritas Mayoritas Kalau Mayoritas Berarti Siapa Di Yom Mas Islam Umat Islam Umat Islam Itu Harus Sadar Satu Hal Dan Ini Jarang Digubris Orang Bisnis Lebih-lebih Pada Posisi Dunia Modern Seperti Sekarang Mas Fahad Itu Sebelum Dia Melakukan Membuka Usaha Bisnis Modern Khususnya Dia Harus Melakukan Satu Reset Dulu Reset Itu Yang Paling Menentukan Mas Sebenarnya Untuk Kemudian Bisnisnya Betul-betul Jalan Begitupun Juga Orang Politik Menjelang Pemilu Kita Tau Kan Para Politikus Itu Bikin Semacam Reset Survei Menentukan Keputusan Politiknya Kemana Yang Dibutuhkan Masyarakat Dan Yang Harusnya Diberikan Itu Bisa Harus Kemudian Valir Betul Datanya Untuk Kemudian Menentukan Sikap Dan Ini Harus Kita Pahami Saya Singgung Kemudian Perkait Bagaimana Runtuhnya Turki Usmani Turki Usmani Itu Adalah Satu Dinasti Kekuatan Umat Islam Pada Masa Itu Yang Bertahan Beberapa Abad Eropa Cemburu Sebagai Musuh Besarnya Umat Islam Waktu Itu Gimana Caranya Kekuatan Yang Sudah Bertahan Beberapa Abad Ini Harus Kita Runtuhkan Sebelum Eropa Menyerang Puluhan Tahun Ratusan Tahun Bahkan Eropa Itu Bikin Semacam Riset Semacam Mengirim Operasi Intellijen Itu Meneliti Kondisi Masyarakatnya Setelah Dia Melakukan Riset Dia Sudah Kemudian Mulai Tahu Titik Rentan Pertahanan Dari Satu Negara Ini Dimana Gitu Setelah Riset Ini Dilakukan Sukses Eropa Itu Meruntuhkan Turki Usmani Dan serangannya sangat cantik Sudah lalu Kemudian main Nukle Kirim Bom Enggak Perlahan Karena dia Sudah tahu Fisiologi Masyarakatnya Kecendurungannya Kemana Dia tahu Sudah tahu Kelemahannya Sudah tahu Kelemahannya Kita kembali Ke kontek Indonesia Sebelum ke Indonesia Dulu Dalam kontek modern Ada fenomena TikTok Benar Saya percaya Terhadap Satu teori Mas Latif Pertama Tahu TikTok Itu kan Hanya sebagai Platform Hiburan Hiburan Orang joget-joget Senam-senam Sedangkan Siapa sangka Ada teori Yang mengatakan TikTok Itu Buat Tiongkok Kalau China Itu Dikirim Kemudian Sebagai Platform Hiburan Tapi Di balik Itu sebenarnya Untuk Menganalisa Jadi ketika Masyarakat kita Mas Latif Expos Ya Apa istilahnya Beberapa Ekspresi Joget-joget Segala macam FYP-nya FYP-nya Jadi kan itu Ada algoritmanya Istilahnya Rumus algoritma itu Negara Tiongkok Sudah Semacam Bikin satu rumusan Ini masyarakatnya Kecenderungannya Kesini Dan itu Mayoritas Mayoritas Style hidupnya Kesini Kemudian ketika Style-nya Gaya hidupnya Sudah ketemu Nanti Daya belanjanya Arahnya kesini Terbukti Beberapa tahun kemudian TikTok melakukan Transformasi Dari yang awalnya Hanya segedal Platform Hiburan Berubah jadi Eka Mas Ya semacam Sorry saya potong Market online Jadi seakan-akan itu CCTV Ya Lebih terbanyak seperti itu CCTV Jadi tahu nih Isi dalam rumah ini Seperti apa Betul Jadi kita tahu Mau ngirim makanannya Apa Apa yang disukai oleh Rumah orang itu Satu aplikasi sederhana Platform hiburan Yang kita kenal Tapi itu bisa Menganalisa Kecenderungan suatu Bangsa Benar Kemudian transformasi Terbuktikan ketika TikTok berubah jadi Eka Mas Hampir mentiarapkan Semua market online Betul Tapi beberapa bulan Di take down kan Mungkin ada kepentingan Dan itu dibuka lagi Saya kuranglah habis itu Tapi saya percaya Terhadap teori itu Hebatnya orang luar Seperti itu Dan Saya khawatir Seperti saya bilang tadi Strategi pengintai Atau operasi intelijen Yang berbasiskan digital Ketika masyarakat kita Begitu ekspor Di sosial media Dengan gaduhnya sekarang Iya Pihak luar Sudah mulai tahu Titik rentan Masyarakat Indonesia Ada di sini Celahnya ada di sini Sekali lagi Perang nuklir Pada zaman sekarang Sudah tidak realistis Sebenarnya Iya Iya kan Kita mainnya Halus Halus Survei digital itu tadi Survei digital Seperti itu Mas Fahad Maka perang apapun Perang fisik Perang nuklir Perang ekonomi Perang politik Itu ditentukan Bagaimana risetnya Terbukti dulu Turki Usmani Ini yang perlu kita sadari Sebenarnya Dan itu bahkan Mayoritas masyarakat Juga hanya menyadari Bahwasannya Itu hanyalah Bagaimana mereka Menyalurkan apa yang mereka Inginkan Dan mereka gemah Di sosial media Kayak di TikTok Itu kan fenomena Mas Fahad Sebenarnya Fenomena yang perlu kita Antisipasi Dan Survei mengatakan Pengguna Facebook Dan pengguna TikTok Terbesar Itu ada di Asia Tenggara Tepatnya di Indonesia Masyarakat kita itu Latah sebenarnya Iya Bahkan Ingat waktu itu Kayak misalkan Masa-masa Piala Asia Itu kan banyak tuh Kadang kayak ada Wasit yang kurang fair Kita gak nyerang langsung Sikisnya langsung Apa Kita tonjok Enggak Kita komen tuh Akunnya Wah kamu ini Begini Saya kasih pertanyaan Netizen yang dinompatkan Netizen paling julid Di dunia Netizen negara mana Indonesia Dan bangga Saya mengatakan Itu Indonesia Netizen Di Indonesia Juga Sekaligus Detektif Handal Itu kalau Misalkan ada isu Sekecil apapun Berani masuk ke sana Oh berani Saya campur aja ini Netizen kan bukan Per orang kan Itu kan Yang saya hormati Saya gak ikutan Di bagian ini Sekali lagi itu Saya katakan tadi Berdasarkan Pengamatan Bangga Apa ya Memang Memang itu realistis Aja gitu Ini netizen Ini kurungannya Netizen Siap Fakta yang kedua Adalah Fenomena Dakwah Gebrat meja Kalau makhluk Kan ada beberapa tokoh kan Saya tantang Anda Iya Saya tantangmu Iya kan Dan dua-dua Kelompat Dua tokoh itu Yang saling serang itu Dia membawa Sama-sama Atribut agama Betul Yang dipakai Yang perindaku tentunya Agama Agama Islam Betul Sedangkan kalau kita kaji Lebih dalam tokoh tersebut Sebenarnya Secara keilmuan Belum bisa dipertanggungjawabkan Sebenarnya Hanya saja Faktanya Psikologi masyarakat Indonesia Mungkin pada umumnya manusia Kalau ada ribut-ribut Kan pengen nintip kan Kita waktu SD Sapa-apa Ntar kan Iya Taburan-taburan Gimana-gimana Tetapi melihat Badekiae Mas Rahat Si acara sama Mas Latif Baring badekiae Sekir-kikir Itu lebih tertarik yang mana Sekir-kikir Sekir-kikir kan Itu kenyataan masyarakat Sebenarnya Kemudian Ada tawaran Yang berbasis Algoritma Algoritma itu begini Ini yang perlu diantisipasi Sampai nonton Misalkan Bukan dalam rangka Pengen tahu Isi yang dibicarakan Cuman ketika dia Geger-geger Cari sensasi Lihat kan Algoritma itu Ketika ditonton beberapa detik Misalkan Katakan 15 detik Dia akan kemudian Secara otomatis Memunculkan hal yang seumpah Memunculkan hal yang seumpah Ya kan Betul Ditawarkan lagi Terus semakin kamu masih Melihatnya akan terus ditawarkan Betul Masalahnya disini Sampian melihat kan Awalnya cuma sekedar Mau lihat kontroversinya Lama-lama Karena sering disodorkan Mulailah di beberapa selipan itu Sampian mulai membenarkan Setelah mulai membenarkan Sampian terus Apa ingin mengikuti Mulailah masuk Mainset Sampian mulai membenarkan Dan ikut Andil nomen Dan ikut andil nomen Iya Jadi penggiringan Mainset itu sebenarnya Gak saya harap Bukan karena faktor Di latar belakang ilmiah Karena mungkin Masyarakat kita itu seperti itu Literasinya rendah Dan seperti itulah Bahayanya Sosial media Sekali lagi Masyarakat kita ini sebenarnya Belum siap sebenarnya Untuk memfilterisasi Apa yang sedang Dipersembahkan di Waktu-waktu Sosial media Masalahnya juga itu Masyarakatnya Katakanlah itu Harusnya ya Kalau misalkan Kita ada program baru Misalkan Itu kan harusnya ada pelatihan Ini nanti Penggunanya kayak gini Apabila ada beberapa langkah Yang keliru Penanggulannya kayak gini Itu kan sosial media Gak ada tuh kayak gitu Gak ada Langsung aja Nih Lah bi-api Pihak pembuat aplikasi Itu cuma tahu Ini dipakai Mereka profit Dari itu udah Iya Sampian mau bikin panduannya Saya bikin sendiri Belajar dong Bener-bener Kayak kita sekarang Kan dipaksa survive Menghadapi hal itu Hanya saja kan Orang filtrasinya Kadang Gak bener Gak bener Kemudian saya Boleh minta izin Lanjutkan Yaitu yang terakhir Adalah memainkan Psikologi mayoritas Oke Dalam kasus yang disinggung Ini mana Gak ada pengapus Begini mas Saya masuk Dulu di statement saya Ilmu agama itu Tidak asal ilmu Jadi kalau ada orang Menyampaikan ilmu agama Islam Khususnya Satu temuan yang baru Terkesan tidak pernah Kita dengarkan Itu harus Dilihat dulu Sanat Sanat ini adalah Untuk memverifikasi Dia itu Dapat itu Dari mana Apakah memang betul Ada dalil Yang melatar belakang Dari Rasulullah Dari hadis Dari Al-Quran Kemudian dia itu Secara keilmuan Nyambungnya gurunya Ke siapa Lalu ke siapa Itu Dalam ajaran agama Islam Itu begitu dipertahankan Dilihat juga Secara figur Dia itu Orangnya kapasitasnya Seperti apa Bahkan di dalam Istilah itu Sekalipun itu Dipertanyakan Kan agak minat Masuk labeng Jeding Sokokanan Itu sudah agak Cacat Untuk memverifikasi Orangnya Jadi seperti itulah Kemudian saya coba Tulis Warga Indonesia Ini masyarakat Indonesia Ini berapa 2 juta 80 Terakhir 80 jiwa Kemudian saya taruh Satu lingkaran Di sini 99% Ini adalah Umat Islam Kemudian dari 99% ini Saya coba Perkecil lagi Orang yang Kemudian Betul Faham agama Bukan faham agama Yang mau serius Untuk beragama Mungkin saya taruh Di angka Ini 100% nya Di 80% Kemudian saya Perkecil lagi Di 80% Itu orang yang Mau sudah Mulai sholat Intinya Ada keseriusan Untuk beragama gitu Beragama Bukan cuma KTP nya Sudah melakukan ritual Betul Kemudian Orang Komoditas Islam Yang betul Mau belajar ilmu Agama Saya perkecil lagi Mungkin di angka 50% Oke 50% Yang mau belajar Kemudian belajar Itu kan banyak nih Mas Faham Bisa di perkulian Bisa di pesantren Saya meyakini Sumber primer Yang paling original Itu ada di pesantren Benar Sumbernya yang Ya kayak tadi Orangnya harus Wiroinnya Seperti apa Mungkathunyan Hukum Itu harus diperhatikan Itu dalam dunia Pesantren ada Itu mungkin Menduduki di 30% Ini Oke Di 30% itu Apa yang ingin Saya sampaikan Adalah Kenapa judulnya Memainkan Pesokologi Mayoritas Kalau kemudian Ada orang Datang dengan Temuan baru Cakmat hurun Aceran baru Di dalam Islam Kemudian Dia tersambut Oleh banyak Pendukung Maka jangan Pede dulu Bukan Itu sebagai Bukti Bahwa Sampian Diterima Secara Keilmuan Bisa jadi Anda Didukung Hanya karena Memainkan Pesokologi Mayoritas Ini Orang Awam Yang gak ngerti Lalu Mendukung Jadi jangan Kemudian Ketika Anda Tersambut Oleh Dukungan Anda Mengatakan Tesis cendia saya Dikerima Belum tentu Jadi targetnya adalah Orang-orang yang Angin kelembeng Bisa aja Ketemor Ketemor Karena tadi Saya mencoba Menggambarkan 30% Hanya orang Yang kemudian Mampu Memverifikasi Itu Menseleksi Mana yang benar Mana yang tidak Ini juga saya Kepikiran Kayak gini Kan Gak Lama ya Baru-baru ini Juga akan Ada kadang Orang itu Belajar otodidak Tiktok Di Youtube Itu juga ada Beberapa kalangan Ulama Atau tokoh agama Yang tidak Sepenuhnya Membenarkan hal itu Karena kembali lagi Tadi kita masuk bro Sanat keilmuannya Ini harus jelas Masa iya Wah kok lah Youtube Masa kan Gini kan gak Kan loh loco Masa iya Aku gak Youtube Kan loh mungkin Nah itu bagaimana Sebenarnya cara Menyikapinya Agar memang Seperti tadi Spekulasi yang memang Sudah digambarkan Itu Langsung mengkujur Kepada hal yang benar Oke Bagaimana seharusnya Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Kalian lanjut Nonton video ini Sultan Abdul Latif Akan memberikan Informasi Untuk Anda Yang mau Yang mau Pergi haji Petenang Sudah ada Asbah Tour & Travel Seperti apa aja Kelengkapannya Ini dia Nomor 1 Ada paket Umroh Hemat Dan berkualitas Ada yang ekonomi Dan juga Ada yang premium Nomor 2 Nomor 2 Haji Plus VIV Sudah termasuk Fasilitas dan Kelengkapan Selama beribadah Dan hotel mewah Di Mekah Dan Madinah Yang ketiga Haji Sepesial Selama 28 hari Sudah termasuk Kelengkapan dan Fasilitas hotel Bintang 3 Di Madinah Dan Al-Sisa Di Mekah Yang keempat Ada Umroh VIP Bisa langsung Berangkat Berangkat Satu tahun Dan dua tahun Menginap di hotel Mewah Dan Mekah Dan Madinah Dan ada Bonus Tergeliling kota Jalan-jalan Ke To'if Haramain Ekspres Dan dapat Sertifikat Kemudian Ada Umroh Ramadhan Di program ini Anda bisa memilih Umroh Di akhir Ramadhan Atau Yoga Full Selama Bulan Ramadhan Yang Nomor 6 Ada Koperasi Siddiq Berkah Al-Makkih Anda bisa menabung Untuk simpanan Umroh Anda Dan Yang Terakhir Akhir 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 Tapi jangan Khawatir Di Asma Tour and Travel Ini juga Menyediakan Program Explore Ke negara lain Jadi selain Ke Mekah Dan Madinah Anda juga bisa Ke Turki Ke Turki Naik Lomba Lomba Bersama kami Tentu yang dulu Tentu 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 Berdaftar Segera Daftar Dan Klik Link yang Sudah Ada Di deskripsi Sekian Wata'u Sebede Kampung Insya Allah Selamat Kalau ada Ajaran-ajaran Di luar Yang diterima Dari aksesnya Sosial media Tentu Yang ditrema Benih Langsung Tolak Tentu Tentu Masyarakat Kita Tentu Mulai Lomba Pah Bisa Romuro Dia cenderung Lebih didominasi Kira Karena Sebede Youtube Ya Sekali lagi Jangan langsung Salahkan Di Apa istilahnya Diprotek Dululah Di Filter Jangan Sampai Salah Cernak Soalnya Pihak Manapun Yang mungkin Akan Tersinggung Hanya Saja Karena Tadi Itu Juga Kekeliruan Orang Mencerna Akan Ilmu Semacam Itu Kadang Meskipun Kadang Orang Guru Tolongan Tibi Di Luar sana Di Pongkampung Kadang Biasa Sering Ketemuan Nah Suatu Waktu Misal Ada Orang Yang Entah Itu Memang Valid Nasabnya Atau Enggak Datang Bansurban Ataupun Poko Abek Brewo Kadang Orang Ngomok Gini Itu kan Kadang Ya mungkin Saja Itu Mayoritas Emang Orang Yang Benar Apa Kabar Misalkan Itu Orang Salah Kan Bisa Saja Kayak Gitu Nah Itu Untuk Menanggulang Kayak Gitu Gimana Lebih Mengerahkan Ini Kadang Orang Yang Man Nomor Nomor Dua Kuru Tolang Sebu Dekampo Iya Nah Kembali Ketadi Benang Merah Kita Dengan Adanya Banyak Spekulasi Bawasannya Isu Isu Kayak Habib Palsu Apa Segala Macem Itu kan Tidak Beredar Di media Sosial Sekarang Bener Itu kan Juga Bisa Saja Maksudnya Sebeg Tau Orang Gia Tip Atau Atau Misalkan Ngakong Kok Begini Polen Penampilannya Lebih Oke Dari Sekurut Tolang Kelak Pas Masyarakat Itu Psikisnya Langsung Ada yang Lagu Nambi Ada yang Lagi Fira Lagu Nambi Indonesia Saja Mas Negara Paling Subur Paling Subur Hedam Keajaran Apa Mas Bahad Misalkan Muka Sekarang Lagi Trend 88 Misalkan Ada Potongan Sholat Potong Dengan Rasul Pas Beri Dibudin Penampil Kol Paju Mas Paju Bahasa Semut Bisa Nyinggung 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 Tangkepi Tangkepi Tadi pertanyaan Mas Fahad Kalau kemudian Bicara Tapi bentar Yang jadi Nabi Itu gimana Masalahnya Tapi Yang terlambat Ada Yang terlambat Ada Ada Yang aku Nabi Itu barusan Viral Dimana Orang Orang Derizah Nabi Kan Bade Kan Bade Nabi Oh Nabi Sama Nabi Nabi Tapi Nabi Nabi Oh Tidak 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 Nabi nabi-nabi pertanyaan mas Fahad itu mungkin perlu direspon satu mas Fahad kalau saya tetap seperti statement saya saya percaya bahwa wadi song terus para abad itu keturunan Rasulullah saya mempertahankan nilai yang diajarkan oleh para orang tua dan para guru-guru saya sampai kecuali memang ada data-data valid orangnya seperti apa yang membantah baru saya terima kemudian karena pertanyaan kayak ada sampingan berdoreng rong-rongak kok ya namanya oknom mas latihan semua kelompok itu Mas kalau dikaitkan kok memang ada apa ada kekurangan gitu Jadi kalau membahas satu lembaga untuk mencari kesalahan satu lembaga hanya karena satu sampel oknom itu kan gafer mas Fahad ya bisa jadi sebenarnya berdoreng rong-rongak kok korek ya yang korek bisa jadi bisa jadi soalnya kan kadang kok Toman yang dia itu dia masuk bro eh sewaktu-waktu itu engkau Andi kenalannya memang katakanlah dia jadi dia itu eh ini sebenarnya agak lucu juga tadi engkau C Toma temo bioreng yang dia itu itu waktu dia apabila di tanggung rong-rongak kan kayak gitu maksudnya-maksudnya bro mungkin-maksudnya macam-macam aja nyomong dong nyomong dong nyomong rong-rongak korek ini sering kelihatkan nyomong rong-rongak juga tadi ngomong rong-rongak kan kayak gitu maksudnya-maksudnya itu juga sebenarnya ada sebetulnya dengan cerita yang serupa yang saya sampaikan itu kan benang merahnya tadi ya iya tadi kan kadang orang pokok abu kelihatan pak-korek orang yang saya tahu maksudnya 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 perilaku okno mungkin ya ya saya tidak tidak memungkiri itu mungkin bisa terjadi tapi yang kita sedang isu ini kan bukan sebenarnya nggak patut lah kalau yang diangkat okno ya karena terkait eh nasab dua satu lembaga yang secara turun-temurun dari tahun ke tahun ratusan tahun itu sudah di diisbat sudah ditetapkan gitu romoro kemudian dibatalkan nah itu yang jadi gaduh sebenarnya sampai dibatalkan pertanyaan pernyataan sampean ini mungkin akan menimbulkan banyak pro kontra di media sosial jelas jelas ini pasti ya itu aja seandainya ada orang yang ingin datang dan ingin berdebat terbuka apakah sama yang siap untuk menanggapi insya Allah asalkan dengan pemikiran yang soalnya pasti tidak ada banyak yang tidak setuju ya kan nggak semua orang juga suka tapi ya itu catatan saya kalau mau diskusi ya ya kita memang harus betul ada argumen ya yang bisa dipertanggungjawabkan yang nomor dua jangan angkat perilaku okno kadang yang dibuat senjata itu oknom gitu kan nggak fair yang diangkat itu terkait masalah apa nasab misalkan tapi yang diangkat perilaku okno itu menurut saya gak fair menurut saya ya kita sajikan eh obrolan ini dengan ilmu yang mau jawab juga harus dengan ilmu juga dong gitu kan biar saya menerima saya menghargai pendapat mungkin beberapa orang yang beda dengan saya hargai dan hal ini juga sudah sudah menjadi konsumsi publik kalau tidak jadi konsumsi publik gak ada itu namanya isu-isu di luar kan betul kan tidak akan berkembang itu isu-isunya jadi kita sengaja membahas ini agar ya sharing juga sebenarnya sharing edukasi dan membuka eh pikiran-pikiran yang berapa persen itu iya mungkin 80% di dominasi orang yang mungkin ya secara agama ya mungkin pemahamannya belum sampai untuk bisa memfilter gitu oke karena saya sendiri juga mungkin termasuk yang di 80% itu kurang-kurang intinya saya ya nanti di kolom komentar tunggulah beberapa hujatan untuk saya langsung ya beneng kok pula cerita aja beneng masih bro ya mari diskusi terbuka jangan-jangan pakai cara-cara apa coci maki seperti yang ada di sosial media itu kurang baik kurang membangun seperti yang Mas Al sampaikan ini mementung persatuan jadi kita mari kita raju persatuan dari perpecahan obrolan yang ada di sosial media itu saya khawatir itu akan menjadi modal buat orang yang punya kepentingan itu pihak ketiga apapun mungkin semua punya pendapat masing-masing tapi tetep menurut saya itu jaga persatuan demi persatuan bangsa dan anak cucu kita ke depan benar oke repotnya juga di jangankan masalah kayak gini masuk bro latif aja yang yang saya emang yang tiap hari sama latif ya apalagi mengenai beberapa konten yang memang dibawakan latif sendiri hal sepele yang itu dalam tanda kutip konten media sosial aja banyak yang enggak suka karena alo cok bahasa edo bahasa lopaton gitu apalagi hal kayak gini otomatisnya nanti pasti banyak tua yang jauh 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 men kita bertiga re kengkacetusra lo kecil iya raja tuh sejaman benar-benar manusia orang yang paling suci ada yang gak ruka bener-bener ada haters ini kita mending paling cuman dikomennya tim ya itu tangguh bicara tompak kecong terakhir Mas Hatip mungkin closing dari saya ya sebelumnya mungkin bisa dilanjutkan eh kekhawatiran saya ini sebenarnya di luar dari isu ini sebenarnya kemudian terjadi disorientasi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agamawan yang saya sebutkan itu sebagai kekuatan benar di bangsa ini ketika masyarakat itu terjadi disorientasi kepada masyarakat itu ada sabda Nabi yang sudah memprediksi peristiwa itu kata Rasulullah saya tizmanun ala umbati yafirruna amin ulama akan dinafif lalu masih bro setidak mempunyai saya nanti Mas Latif siap akan datang satu masa dimana para umatku itu lari dari ulama lari ini dalam artian sudah tidak simpati kepada ulama tidak dirokam bahkan cenderung dihina jadi yang dimana disebut lari itu mungkin rumahnya berdempetan tapi dia sudah tidak punya rasa untuk gak ada aja gak respect betul gak respect terhadap ulama maka apa kata Rasulullah ada tiga ancaman agar tiga punishment yang dijadikan Allah yang sangat mengerikan dan itu kontan diturunkan dunia yang pertama adalah harta bendanya itu dibuang berokahnya oleh Allah ngeri juga kan lo ambik pesaya sosa sama ada pesaya sosa dia cuma sosa karena lo berokah lo berokah yang nomor dua akan Allah kirim satu penguasa pemimpin yang zolim pemimpin yang jahat kepada dia Mas Latif Mas Fahad mungkin Andi datang ke jahat ki bisa ngandai ke kampung sebelah mun pemimpinnya sejahat ke agama yang terakhir yang ini yang paling mengerikan dia keluar mati dalam keadaan tanpa membawa iman nah inilah yang kita khawatirkan kalau masyarakat kita berpaling dari para ulama jadi apapun kondisinya beda pemikiran itu yang perlu kita perhatikan adalah kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh para ulama-ulama kita sebenarnya sosa nangis bahkan masyarakat sebisaat juga ata-ata ini bisa percahjakan ulama dari sejak dulu lalu kan gara-gara sosial media ini kita harus menghadapi satu peristiwa yang ya Allah yang merosak terhadap apa yang dicita-citakan oleh para ulama kita terhadap itu pesan terakhir saya harusnya sebalikannya sosial media menjadikan semuanya bersatu bersatu jadi kekuatan terakhir Mas Subro dari statement yang anda sampaikan harapannya apa untuk masyarakat Madura khususnya penonton Dula Tip menadap podcast Madura ya Madura untuk Madura masyarakat Madura ya jaga solidaritas beda kasus kadangkan merken isu politik apada Prabowo Pak Jokowi leloknya apa kata-kata itu ada fakta itu ternyata mari kedewasaan kita dalam menggunakan sosial media tetangkah guru sepeda lingkungan kita itu lebih berharga sebenarnya betul kata beberapa tokoh daya itu mau mati pokoknya kata-kata terlalu terbawa dengan sosial media itu aja Mas Subro udah itu aja oke terima kasih penonton Dula Tip menadap podcast episode kali ini wah ini agak berat ya tapi keren tapi keren jadi membuka awas aja daging ada dagingnya jadi tidak hanya hanya berbincang-bincang semata tapi menjadikan edukasi buat kalian yang menonton mudah-mudahan amin amin selanjutnya mungkin ya itu tadi ya kalau ada orang yang ingin berdiskusi berdiskusi silahkan berdiskusi dengan ilmu jangan cuma ngehuja di sosial media tapi catatnya satu kalau saya dapat restu dari beberapa orang orang yang menurut saya penting oke tentu harus izin dulu oke tapi kalau untuk ini kasus ini karena sudah menjadi konsumsi publik betul kita berhak untuk mengangkatnya benar karena ini ya berkesinggungan dengan isu-isu yang beredar di media sosial terima kasih yang sudah menonton terima kasih Mas Yukro bilang ke kamera Tung Dua tutup si Tung Dua tutup tutup